Kepada Reflai Harun, Haris Azhar bongkar alasan enggan gabung pemerintah sindir Jokowi Jokowi cuma janji di channel YouTube Reflai Harun, aktivis hukum dan ham Haris Azhar bongkar alasan enggan gabung pemerintah sindir Jokowi cuma janji Sosok Haris Azhar yang diketahui merupakan aktivis hak asasi manusia ham ini kerap mengkritik pemerintah Jokowi Baru-baru ini Haris Azhar terang-terangan tak akan mau masuk ke pemerintah andai Presiden Jokowi memintanya untuk membantu negara dalam mengatasi persoalan hukum dan ham Pengakuan ini diungkapkan Haris Azhar kepada pakar patah hukum negara Reflai Harun dalam tayangan YouTube Kamis tanggal 23 April tahun 2020 Menurut Haris Azhar, ada alasan kuat bagi dirinya untuk menolak gabung pemerintah Jokowi Ia menyinggung soal kecatapan Presiden Jokowi dalam mengurusi persoalan hukum dan ham di Indonesia Bahkan Haris Azhar berani menyindir Presiden Jokowi yang dianggap cuma pandai dalam statement dan janji soal hukum dan ham ketimbang mewujudkannya Haris Azhar menilai bahwa Jokowi beruntung menjadi presiden di negara yang menganut sistem konstitusi Menurut Anda mana hal yang baik dari pemerintahan Jokowi ini yang merupakan prestasi pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum atau ham? Tanya Reflai Harun Soal positif dari Jokowi, sebenarnya dia diuntungkan menjadi presiden di negara yang kita punya konstitusi Satu, jawab Haris Azhar Suatu kebijakan yang berkaitan hukum dan ham atau mengatasi masalah pelanggaran ham disebut Haris Azhar akan lebih mudah dilakukan di negara yang menganut sistem konstitusi Yang kedua dalam konstitusi itu dia harusnya jadi pijakan gui dan soal hak asasi Jadi secara kenegaraan given dia dapat konstitusi yang baik sudah tidak sempurna tapi sudah berubah sudah lebih jelas dia untuk melihat hak asasi manusia, kata Haris Azhar Lalu, Haris Azhar juga menyebut Jokowi cakap dalam memberikan janji, janji terkait penyelesaian masalah hukum dan ham Dia positif pada periode pertama waktu pemilihan dia membuat nawacita yang saya pikir dalam nawacita itu banyak janji-janjinya Dia bisa membuat janji untuk memperbaiki atau mencari penyelesaian terhadap kasus-kasus pada pelanggaran ham di mana dia belum jadi presiden Ungkapnya, pria lulusan Universitas of Essex Inggris ini kemudian menyinggung soal pidato Jokowi mengenai ham Menurut dia, Jokowi bisa memilih masalah-masalah ham yang memang harus topu segera ditangani Lalu dia bisa berpidato meskipun saya yakin dibikinin pidatonya ketika hari hak asasi manusia pada tahun 2014, 2015, 2016 sudah cuma 3 tahun setelah itu tidak pidato lagi Soal hari ham yang dia daftar prioritas apa saja yang menjadi konsen di bidang hak asasi manusia Misalnya soal hak masyarakat adat, soal hak reforma agraria, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran ham yang berat Kemudian perlindungan terhadap kelompok minoritas dia bisa membuat janji-janji tersebut, jelasnya Namun, Haris menilai kelebihan Jokowi hanya terbatas pada teori Tapi dia itu positifnya hanya berhenti pada sesuatu di tulisan dan di statement Hak asasi manusia dia tidak bisa di hanya tulisan dan statement saja, itu saya capaian Itu juga bukan sesuatu yang mirakel, keajaiban itu juga enggak ungkapnya Pria yang berkipra di LSM Kontras ini mengatakan bahwa memang negara-negara lain juga memiliki teori yang baik mengenai ham Namun dalam hukum dan ham harus ada bukti nyatanya Hari ini semua negara sudah cukup baik soal hak asasinya Tapi bagaimana hak asasi itu bisa menjawab dalam hak asasi manusia ada answerbiliti Jadi bagaimana kemampuan menjawab situasi-situasi yang sangat konkret di lapangan itu bernyakujar dia Sehingga, Haris Azhar menyimpulkan ada dua hal yang positif dari Jokowi terkait ham Namun, Reflei Harun menilai bahwa apa yang diungkapkan Haris soal pelebihan Jokowi mengenai ham tak cukup banyak Jadi dia secara konstitusional dihubungkan Terima kasih telah menonton